Hai teman-teman kembali lagi di data plakat ID nah di video kali ini saya akan mengobati yaitu ikan cupang yang terkena dropsy atau sisik nanas ya di sini ikan cupangnya sudah seperti ini ya teman-temannya sudah tidak bisa ke atas untuk menghirup oksigen terlihat ya badannya gemuk teman-teman ya mungkin umurnya beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi tapi kita doakan semoga selamat teman-temannya dan langkah pertama yang saya lakukan adalah mengambil toples yang baru seperti ini toplesnya dan mengisinya dengan air ketapang yang pekat teman-teman sediain juga yang namanya seringan teman-teman ini ada air ketapang pekat ya teman-teman udah ya kira-kira ukurnya segini cukup teman-teman ya yang terakhir kita pindahkan ikannya ke tempat karantina bagi saya namanya teman-teman yang kita pisahkan ya atau sekat diantara tempatnya ini teman-teman teman-teman kita pisahkan seperti ini teman-teman kita tutup dan kita doakan semoga lah akan sembuh itu dan dulu video kita kali ini ini mudah dengan diobati dengan ketapang dengan air daun ketapang ya teman-teman cepat sembuh tersebut yang kenal sisik nanas atau dropsy tadi